. Sebelumnya saya nggak tahu ini, katanya kopi. Saya ditanya, ini kopi, kamu kopi apa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu kan cuma kopi. Saya nggak tahu nih. Nah, saya minta bantuan sama LP Duadar. Yang jelas, Robusta itu agak bengkok dalamnya. Oh, berarti kopiku kopi Robusta. Itu aja sih jadulnya. Kalau LP Duadar ini mulai masuknya sudah 4 tahun berjalan. Karena ada arahan dari LP Duadar ini kan. Istilahnya kan dikasih tahu ataupun membelajari. Nah, karena awalnya itu kan kita belum tahu cara-caranya. Tapi karena adanya LP Duadar, kita banyak tahu hal-hal seperti itu. Makanya kita manfaatkan tutupan negara ini kan untuk tanam kopi dengan kemiri. Dan lain-lain juga. Cuma yang sekarang ini sudah berhasil kopi dengan kemiri. Kemasannya lagi. Kemasannya lagi. Kemasannya kan. Karena harga itu tergantung dari kemasannya. Nah, sampai diajarin desain tahun kemarin. Di sini emang masyarakatnya yang kurang banget sih penghasilannya dulu. Tapi sejak ada kopi, ada kemiri, ada jagung. Dan alhamdulillah kami orang yang paling capek kayaknya ya mbak. Sudah nggak ada istirahatnya lagi. Punya produk yang banyak, produksi banyak gitu. Tapi bukan dari di kopi. Tapi bahan bakunya kopi. Misalnya ada lulur, pengharum ruangan atau apa segala. Tapi saya nggak tahu gimana cara buatnya gitu. Kalau ini kan kadang-kadang kalau di sini kan ada yang datang beli. Seperti kopi, terus kemiri. Kadang-kadang juga kalau memang tidak ada, kita bawa ke pasar. Sekarang karena adanya kopi dengan kemiri. Bahkan bisa membantu juga ekonomi keluarga. Dan bahkan anak-anak yang sekolah juga bisa. Bisa membantu. Nama saya Mak Rifah. Pekerjaan saya petani. Nama saya Damrin. Pekerjaan sehari-hari saya petani.